Halo teman-teman, welcome back with me di Emira TV Oke, sesuai janji saya pada live streaming Tadi malam ya, saya akan memberikan sedikit tips nih Agar kalian live streaming lebih gampang lagi dan lebih mudah Dengan minim budget tentunya Tujuan dari video ini atau konten kita kali ini adalah Bagaimana sih cara mengeluarkan suara Ingame kita yang ada di Di HP kita ke dalam laptop atau PC kita Tentunya bisa juga voice chat ya teman-teman ya Bisa berbicara dengan teman kalian juga Melalui Discord bisa atau melalui ingame Oke, caranya tuh mudah teman-teman Dan kemarin saya baru menemukan settingan yang pas untuk live streaming saya Oleh karena itu saya akan membagikan ke kalian semua Info yang bermanfaat ini agar kalian lebih semangat lagi ya Dalam membuat konten melalui live streaming ataupun recording Oke, sebelumnya jangan lupa dulu Seperti biasa klik tombol subscribe yang ada di bawah ini Klik juga lonceng dan like jika kalian suka dengan konten kita kali ini Dislike pun tidak apa-apa Tetap santui aja Oke, tanpa basa-basi lagi seperti biasa teman-teman Kita langsung saja masuk ke topiknya Skui Sebisanya teman-temannya jangan kalian tekan skip Agar semua info yang saya berikan ini tidak terlewatkan oleh kalian Oke Oke, bahan-bahan yang harus kita miliki disini atau barang-barang yang wajib harus kalian miliki adalah sebuah sound card USB seperti ini teman-teman ya Dan juga ada kabel aux seperti ini teman-teman Kabel aux Oke Tentunya HP kita Terserah lah itu HP apa saja Yang penting jangan terlalu kentang-kentang amat agar kita bisa live streaming melalui handphone kita Ingat ya Ini merupakan cara live streaming atau recording dengan minim budget Jadi kalian tidak perlu harus membeli barang-barang ini di atas 100 ribu Karena semuanya ini saya membelinya itu di bawah 50 ribu malam Oke Berikutnya adalah mirroring atau aplikasi mirroring yang harus kita gunakan Agar layar yang dari HP kita sini bisa kita munculkan ke dalam laptop atau PC kita Di sini saya menggunakan SCR-CPY ya teman-teman ya Itu merupakan sebuah comment prompt yang bisa kita setting melalui CMD ya Jadi kita tidak perlu aplikasi lainnya Cuma menggunakan aplikasi ini saja Untuk linknya saya akan meneru di kolom deskripsi bawah ya teman-teman ya Oke Jika sudah kalian download langsung saja kita masuk ke dalam settingan SCR-CPY Oke teman-teman jika sudah kalian download Selanjutnya kalian extract ya Untuk file SCR-CPY nya Tadi file nya berupa seperti ini teman-teman ya Ada folder SCR-CPY win64 Jangan lupa kalian sesuaikan juga 64 bit atau 32 bit sesuai laptop kalian atau komputer kalian Di sini saya memiliki 64 Jadi saya download yang 64 bit Oke langsung saja kita klik dua kali Selanjutnya jika kita sudah extract Selanjutnya kita akan memindahkan teman-teman Agar saat kita menyeting SCR-CPY lebih mudah Oke Untuk lebih mudahnya kita pindahkan saja ke Local C kita teman-teman Nah langsung kalian paste ya seperti ini teman-teman Selanjutnya kalian mengganti nama menjadi SCR-CPY seperti ini Kemarin saya sudah menggantinya ya Kurang lebih seperti ini Selanjutnya kalian ketikan Windows R Ketik langsung CMD Yang pertama kalian ketikan CD Spasi File yang kalian tepatkan tadi SCR-CPY nya di mana Untuk cara mudahnya seperti tadi teman-teman ya Kalian copy ke Local C Langsung kalian ubah namanya Jika sudah kalian ketikan Atau klik di bagian sini teman-teman Nah Maka kan akan kelihatan Di Local C Nama foldernya SCR-CPY Langsung saja kita copy Langsung di sini kita pastikan Langsung enter Oke berikutnya kita akan Mengetikkan SCR-CPY Min M1028 Nah untuk Min M1028 ini merupakan Resolusi dari laptop kita Atau PC kita teman-teman Untuk mengecek Seberapa besar resolusi Pada laptop atau komputer kita Caranya seperti ini ya Kita minimize dulu semuanya Klik kanan di bagian sini Langsung pilih Display Setting Kita tunggu Oke disini Display resolusi yang saya terima Pada laptop ini yaitu 1366 x 768 teman-teman Oleh karena itu Saya mencari amannya Menjadi 1028 teman-teman Karena kalau saya naikkan ya Di atas Resolusi Atau di atas kemampuan Resolusi laptop saya Maka akan terjadi seperti ini teman-teman Pojok kiri atas ya Pas saya live streaming COD Hasilnya seperti ini Kurang lebih Ada patah-patah Nge-lag dan lain-lainnya Membuat live streamingnya Tidak bagus Oke teman-teman Jadi sesuaikan dengan Resolusi laptop kalian Selanjutnya Kita akan mengetik FPS Dengan mengetikan Min B 40 M Ini adalah FPS Yang akan kita tampilkan Dari HP Saat kita Saat kita Mentransfer dari HP Ke PC Atau laptop kalian Disini saya menggunakan 40 FPS ya Soalnya saya Benar-benar main aman Teman-teman Agar live streamingnya Pertama lancar Itu doang sih Target utama saya Jika sudah lancar Saya akan mencoba kembali Meningkatkan FPS Dan juga resolusinya Sekiranya Batasan dari laptop saya Itu saya bisa tahu ya Teman-teman ya Jadi Kalian setting saja Teman-teman Apabila berat Kalian turunin Kalau Laptop kalian Atau PC kalian kuat Naikin saja Jangan lupa Jangan memaksakan PC atau laptop kalian Oke Jika sudah Kalian enter saja Nah kita tunggu Maka akan tampil Seperti ini teman-teman ya Kurang lebih Nah Lihat Kita tampilin disini ya Ini tidak ada delay Sama sekali Loh Cakep kan Untuk mirroring Aplikasi ini Selanjutnya Kita akan mengetes Apakah volume Atau suara Dari HP kita Sini sudah masuk Ke laptop Kalian Atau PC kalian Jangan lupa Yang Soundcard USB nya Kalian tajepkan Langsung teman-teman ya Oke Langsung saya Menggunakan headset Atau headphone saya Oh iya Satu lagi teman-teman Ini yang sangat penting Apabila colokan Atau lubang laptop Kalian itu Cuma ada Satu ya Kalian butuh ini Sebuah speeder Seperti ini teman-teman Disini ada Headset Dan juga ada Mic Oke Kalau suaranya agak jauh Soalnya saya cabut ya Kabelnya Makanya suara saya Agak sedikit berbeda ya Soalnya Kabelnya saya cabut Nah Apabila Seperti yang saya bilang tadi Kalian memiliki Cuma satu lombang Kalian butuh ini Teman-teman Splitter Yang ada mic Dan juga ada Headset nya Oke Jika sudah Kita terjokkan lagi Tes tuh Tes tes Oke Sudah masuk lagi ya Nah Oke Sudah masuk lagi ya Seperti yang kalian dengar Teman-teman Di headset ini Dan di Desktop Audio Sudah terdeteksi ya Dari HP Audio dari HP Sudah melakukan transfer Ke laptop Atau PC Kalian ini Atau PC saya ini Untuk setting selanjutnya Agar Bisa open mix Seperti ini Teman-teman Kita klik kanan Di bagian speaker Pilih yang Open sound Disini teman-teman Kan saya sudah setting Saya akan jelaskan lagi ya Untuk mode defaultnya Pasti kalian Pertama disini Mendapatkan Atau menemukan Speaker Realtech Air Audio Dan Untuk inputnya juga Seperti itu Mikrofon Realtech Air Audio Itu Menandakan bahwa Sound output Dan input kalian Melalui Laptop Tidak melalui Sound card ini Teman-teman Oke Selanjutnya kita akan Menyettingnya ya Untuk bagian output Kita pilih Speaker Realtech Output adalah suara yang keluar Nah Karena disini kita menggunakan Realtech Kan kita menggunakan Sound card USB Dari sound card USB ini Kita men-transfer Suara dari HP ke laptop kita Nah Dari HP ke laptop kita ini Suaranya kita Inputkan lagi Ke headset kita ini Atau ke headboard kita ini Begitu teman-teman Untuk bagian outputnya Selanjutnya Di bagian input Kita pilih yang Mikrofon Kenapa mikrofon USB Karena kan kita ngomongnya Melalui sini Oleh karena itu Kita memilih yang USB Untuk memilih Atau untuk menyetting USB Seperti ini teman-teman ya Device property Pilih yang additional device property Kita pilih yang listen Karena ini saya sudah setting Untuk mode awalnya Pertamanya itu Di sini pasti Tidak dicentang ya Nah itu kalian centang saja teman-teman Pilih yang realtech audio Jangan yang USB Kenapa kita pilih yang realtech audio Kan kita kan Menerima data Atau transfer suara itu kan Melalui Soundcard USB ini Selanjutnya Kita akan Mengembalikan suara kita Lagi kan Ke soundcard USB ini Karena tadi suara outputnya Karena tadi suara Ada Karena tadi kan Outputnya kan kita melalui speaker Atau di laptop kita ini Nah sudah kita Transfer melalui Soundcard USB Oke Oleh karena itu Di bagian inputnya Kembali lagi Kita Mengembalikan suara kita Kedalam soundcard ini Oleh karena itu Kita Setting melalui speaker Realtech audio Jangan yang USB Karena Suaranya tidak akan keluar ya Kalau kayak USB ya Tidak akan Kembali lagi Ke HP kita Begitu teman-teman Untuk konsep Dari Mikrofon ini Atau suara Agar kita Bisa Open voice ya Kita bisa Melalui Discord Ataupun Ingame Jika sudah Kita Oke aja Teman-teman Nah suaranya kan Sudah keluar Kita Test dulu ya Dalam Game PUBG nya Apakah Benar-benar Sudah keluar Sebelum itu Ini Saya Anu dulu Nah Kalau ada Kabel Sekam Sekitu Itu 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 Noise Teman-teman Ini Merupakan Salah satu Kelembahan Dari Kabel Aus Dan Soundcard USB Teman-teman Kalau Soundcard Atau Kabel USB Kalian Apa ya Dibilangnya Itu Kan Kita Minim Bajat Pasti Akan Mengalami Seperti Ini Teman-teman Kalau Kalian Ingin Mengupgrade Ada Menggunakan Bluetooth Seharga 120an Kalau Enggak Salah Itu Sangat Bagus Kalau Kalian Ada Uang Lebih Saya Sarankan Membeli Itu Teman-teman Karena Kita Fokus Minim Budget Yang Apadanya Yang Versi Murah Disini Saya Sudah Mendengar Sudah Ada Suara In Game Kalian Bisa Dengarkan Sebenarnya Untuk Mengurangi Suara Voice Disini Teman-teman Kalian Klik Saja Apa ini Gear Abis itu Kalian Filter Kalian Bisa Pilih Di Bagian Sini Kalian Plus Pilihan Noise Dan Noise Karena Kita Tidak Bahas Ini Jadi Kita Lewati Saja Proses Sini Yang Penting Kan Suara Ingame Dan Suara Nukita Kan Sudah Keluar Oke Nah Kurang Lebih Seperti Ini Teman-teman Suara Ingame Sudah Keluar Dan Untuk Voices Seperti Ini Teman-teman Kurang Lebih Saya Sudah Mencobanya Keteman Saya Seperti Ini Ayolah Tati Live Video Gas G 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 Sini 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 Begitulah Teman-teman Tutorial Tips Dan Trik Bagaimana Cara Men-transfer Atau Mirroring Dari Ape Ke Laptop Kita Dan Kita Bisa Voice Chat Keteman Kita Bisa Melalui Ingame Dan Juga Discord Oke Jika Kalian Suka Jangan Lupa Klik Tombol Like Di Bawah Dan Dislike Pun Tidak Bapak Teman-teman Santuy Kalau Di Emira TV Dan Jangan Lupa Bagi Kalian Yang Sudah Subscribe Setelah Keteman Kalian Jika Belum Kalian Klik Tombol Subscribe Yang Ada Di Bawah Sini Dan Jangan Lupa Klik Lompok Terbaru Dari Emira TV Oke Sampai Bertemu Lagi Di Next Konten Kita See Tidak 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 Tidak